Pada bagian ini, kita akan bahas mengenai reformasi protestan Renaissance dan reformasi protestan dapat dipandang sebagai gerakan-gerakan yang sejalan yang sama-sama melahirkan masyarakat modern Kalau Renaissance dengan humanismenya merupakan gerakan elit intelektual sedangkan reformasi protestan adalah gerakan masa Kalau Renaissance adalah gerakan kebudayaan, maka reformasi adalah gerakan turkis dan politis Yang pertama, diambang reformasi Dalam rangka melakukan konsolidasi kekuasaan serta memperkuat negara Perancis Raja Pilip IV berniat memusatkan seluruh kekuasaan ke tangannya sendiri Ia menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan lain, termasuk juga Paus Untuk itu, ia melarang semua rohaniwan gereja atau klerus terlibat dalam pembuatan undang-undang Di bawah pemberantahnya juga, untuk kali pertama dalam sejarah Eropa Seorang raja mewajibkan klerus atau rohaniwan untuk membayar pajak kepada negara Padahal, sebelumnya pajak sangat berlawanan dengan tradisi yang berlangsung selama berapa-apa Ketika gereja dibebaskan dari kewajiban tersebut Hal ini, pada kewajibannya, kemudian akan menuju konflik antara Raja Pilip IV dengan Paus Bonifasius yang ke-8 Perlu diketahui sebenarnya, mengapa kemudian pada akhirnya terjadi perselisian antara Paus dengan kekaisaran pada saat itu Karena, Paus berdiri tidak hanya sebagai pemimpin agama, namun juga sebagai atasan dari Raja Oleh karena itu, Raja merasa bahwasannya kekuasaan terhadap suatu negara menjadi sesuatu yang tidak mutlak Karena ikut campur atas adanya Paus Oleh karena itulah, pada akhirnya kemudian kekaisaran, terutama di Perancis Mencoba memisahkan kekuasaan yang berkaitan dengan teologi atau agama dengan kekuasaan yang bersifat negara Kenapa itu dilakukan? Karena agar terjadi pembagian yang adil terkait dengan pacar untuk pembangunan suatu negara Saat terjadi krisis keuangan, Paus Bonifasius yang ke-8 Mengunggungkan bahwa tahun 1300 pada tahun subili Awang khusus untuk pengampunan dan penghapusan perusahaan Peribuan umat katolik yang berharap saudaranya yang telah meninggal Diperkenankan masuk ke surga dengan membeli surat indulgensi dari Paus Setelah tersebut dapat mereka perawal dari para utusan khusus Paus Apa itu surat indulgensi? Surat indulgensi adalah pengurangan hukuman jiwa-jiwa yang diakibatkan oleh dosa di Abi Penyujian Dalam ajaran katolik, Tuhan memberikan uangan kepada pastor, uskut, kardinal, ataupun Paus Untuk memberikan indulgensi kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal Seperti orang tua, saudara, atau siapapun yang diinginkan untuk diberikan indulgensi Orang katolik yang memuatkan indulgensi biasanya memberikan derma Berupa uang Disinilah persoalannya, yaitu penyalahgunaan indulgensi untuk mendapatkan uang Dalam prakteknya, pada pepertengahan Para pastor, buku, uskut, kardinal, dan Paus Dituduh menjual indulgensi untuk mendapatkan uang demi kebeningan diri sendiri Uang tersebut digunakan untuk membiayai peran salib Membangun kedua-dua gereja yang juga Dan yang lebih parah lagi untuk membiayai daya hidup nyawa mereka Antara pertanian abad ke-14 dan menjelang abad ke-15 Muncul dua doa terkembang di Eropa Yang melakukan kritik dan kecapan terbuka terhadap gereja Yaitu John Wycliffe dan Ian Hans Wycliffe mempertanyakan hak gereja atas kuasa duniawi dan kekayaan gereja Menurut Wycliffe, harita milik gereja adalah milik negara Gereja seharusnya tidak memiliki harita duniawi Gereja harus hidup dalam keadaan kesederhanaan Seperti gereja di awal-awal akristenan Pada waktu itu, gereja di Inggris sangat kaya Dan memiliki kurang lebih sepertiga dari seluruh tanah di Inggris Tetapi masih menutup kebebasan pajak dari pemerintah Meski demikian, gerakan-gerakan tersebut belum berhasil membawa kerjangan yang besar dalam gereja Baru dari tahun 1517 Ketika terhok Jerman, Martin Luther Gereja mengalami bencana yang cukup besar Gerakan Martin Luther ini disebut dengan reformasi gereja Pada tuanjutannya, reformasi itu kemudian menghasilkan perpecahan atau spisma baru dalam tubuh gereja Yang pada akhirnya, perpecahan tersebut melahirkan protestanisme Tujuan dari reformasi gereja ini adalah untuk mereformasi kepercayaan, doktrin, dan praktik-paktik dalam gereja katong-gerola Berikut perubahan dapat langsung dari reformasi gereja Yang pertama, akhirnya, protestanisme Reformasi yang dimulai di Jerman mengalibatkan terhitungnya perpecahan atau spisma baru dalam gereja Perlawanan yang kuat terhadap gereja katong-gerola Kemudian mendorong para pengkut lutar mendirikan gereja sendiri Terlepas dari gereja katong-gerola Itulah yang kemudian disebut atau dikenal dengan protestanisme Selanjutnya, yakni penguatnya negara dan pemerintahan segular Yang ketiga, yakni lahirnya gereja anikan atau anikanisme Yang D, reformasi dan demokrasi Gagasan inti lain dari reformasi protestan ini adalah kebebasan individu dan kesetaraan Kebebasan individu dapat dilihat dari keolakan muter atas kekuasaan sekular Yang terakhir, reformasi, perang 30 tahun dan kebebasan beragama Reformasi juga membawa akibat yang tidak diharapkan Kaum katolik dan protestan berperang satu sama lain Yang disebut dengan perang 30 tahun Perang tersebut terutama terjadi di Jerman dan Inggris Meskipun demikian, perang ini terjadi tidak hanya karena masalah keagamaan Tetapi juga karena permasalahan politik dan kekuasaan Perang ini diakhiri dengan perjanjian perdamaian Vespalia Peran tahun 1648 Secara umum, perjanjian ini berisi tentang adanya pengakuan atas bedaulatan di atas negara Kemudian adanya pengakuan atas kebebasan beragama Selanjutnya, pengakuan terhadap pemilihan agama resmi mereka Selain katolik, militeranisme, dan kalvinisme Orang-orang juga boleh menganut kepercayaan di luar keyakinan tersebut Meskipun ketiga keyakinan tersebut mendominasi di Eropa pada saat itu Yang bagian D Abad Pencerahan atau Afklaro Pengergian dan Gambaran Umum Abad pencerahan atau yang biasa disebut dengan Age of Enlightenment Tahun 1685 sampai dengan 1815 Adalah suatu periode dalam cerah manusia Yang ditandai dengan optimisme yang tinggi Pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan Nama pencerahan diberikan ke zaman ini Karena manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri Dengan kata lain, abad pencerahan merupakan era ketika manusia mencari cahaya baru melalui rasionya Gagasan pencerahan semacam ini disebut dengan Deismo Dalam pandangan ini, Tuhan ibarat seorang pembuat jam atau watchmaker Setelah jam dibuat, pembuat jam membiarkan jam itu kerja sendiri tanpa campur tangannya lagi Setelah era renaissance Keyakinan akan kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan di dunia sudah disadari Meskipun demikian, secara umum Penggunaan rasio oleh umat manusia belum mengubah secara signifikan dalam hal kesejahteraan ekonomi Masalahnya bukan apakah manusia mampu atau tidak menciptakan perubahan demi kesejahteraan di dunia dengan rasionya Melainkan mengapa manusia belum menggunakan rasionya semaksimal mungkin Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Immanuel Gaun, seorang filosofi Jerman Yakni karena manusia belum berani menggunakan rasionya Menurutnya, manusia belum berani menggunakan rasionya karena masih dikuasai oleh otoritas-otoritas lain Seperti tradisi, kitab suci, gereja, dan negara Jadi, inilah kata-katakan yang kemudian menjadi slogan utama abad pencerahan Beranilah berpikir sendiri atau sampir audit Dengan berani berpikir sendiri, misalnya manusia akan sejahtera dan bahagia Itulah yang disebut dengan optimisme pencerahan Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Penemuan para ilmuwan pada masa-masa menjelang munculnya optimisme pencerahan Memicu lahirnya banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Sementara itu, pemikiran-pemikiran para filosof tentang negara, masyarakat, gereja, ekonomi, dan sebagainya Telah nyata-nyata melahirkan perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya Topik yang terakhir, yakni berkaitan dengan revolusi industri Revolusi industri adalah perubahan radikal atau revolusi dalam sistem produksi barang dan jasa atau industri Yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18 Perubahan radikal tersebut mengacu pada ditinggalkannya produksi barang dan jasa menggunakan tangan manusia Yang secara manual dan alat-alat sederhana Serta dimulainya penggunaan mesin, mekanisasi Revolusi industri ini terjadi di Inggris sekitar tahun 1790 Lalu perkembangan cepat ke seluruh Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Belanda Lalu kemudian ke seluruh dunia Di Asia sendiri, revolusi industri diberanggar seluruh Jepang Dalam perkembangannya, penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan ini Tidak hanya terjadi dalam bidang manufaktur Tetapi juga dalam bidang pertanian, pertambangan, dan transportasi Revolusi industri diperkenalkan oleh Frederick Angel dan Louis Auguste Blanquist Pada pertengahan abad ke-19 Sedangkan Arnold Swinby adalah seorang ahli sejarah ekonomi dari Inggris Yang mempopulerkan istilah revolusi industri Faktor pendukung revolusi industri Yang pertama, stabilnya kondisi keamanan dalam negeri Revolusi agung tahun 1688 Mengharuskan Raja Persumpastia pada Bill of Rights Yang mengatasi kekuasaan Raja Termasuk diantaranya adalah Raja Melarik Pajak hanya setelah mendapatkan persatujuan parlemen Sebelumnya, Raja memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan berbagai hal Atau diktatorisme Yang memicu berbagai macam kejualan politik di dalam negeri Dengan demikian, praktek selama abad ke-16 dan ke-17 Inggris mengalami kestabilan politik Yang kedua, yakni kolonisme dan imperialisme Melihat keberhasilan Portugis dan Spanyol yang merauk keuntungan dari negeri-negeri jajahan Sejak abad ke-16, Inggris membentuk emperiumnya sendiri Kolonisasi Inggris dimulai dengan menguasai Irlandia Kemudian dilanjutkan mengkoloni Amerika Sampai menjelang akhir abad ke-18 Selain itu, untuk memuluskan praktek-praktek kolonisme dan imperialisme di negeri jajahan Inggris kemudian membuat suatu serikat dagang yang bernama EIC Atau East India Company Yang ketiga, terkait dengan perkembangnya ilmu pengetahuan Abad pencerahan yang berkembang besar pada abad ke-18 Adalah zaman yang mendorong setiap individu untuk berani menggunakan pikirannya Atau rasionya dalam rangka memahami cara kerja alam dan menunggah sainya Pencerahan kemudian mengusung ide rasionalitas, bebasan, dan kreativitas setiap individu Dengan rasionya, orang kemudian menemukan hukum-hukum alam Yang sangat penting artinya bagi revolusi industri Yang keempat, terkait dengan munculnya kaum kaya baru Perdagangan Inggris dengan dunia timur memusulkan golongan kelas menengah dan kaya baru Atau istilahnya adalah kaum perjuis di Inggris Pada waktu itu, perdagangan rempah-rempah sangat menguntungkan Karena tingkat permintaan di Eropa sangat tinggi Dengan begitu, jarakan modal negara Inggris di Bank of England menjadi besar Sementara itu, modal yang cukup dari perdagangan rempah-rempah Memudahkan kaum kaya baru ini mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain Seperti tekstil dan sepatu Selanjutnya, yakni sumber bahan mentah dan pasar hasil produksi Daerah-daerah jajan Inggris sangat luas dan kaya akan sumber daya alam Daerah-daerah jajan inilah yang mendukung kegiatan industri Inggris Karena daerah-daerah jajan tersebut dapat menyediakan bahan bangku yang diperlukan oleh industri Inggris Dari bahan mentah yang kaya ini Lahir kreativitas warganya untuk melahirkan produk-produk baru Selain itu, daerah-daerah jajan tersebut pada akhirnya dapat dijadikan sebagai tempat pemasaran bagi hasil-hasil industri Inggris Selanjutnya, kaya sumber daya alam Inggris kaya akan bahan tampak seperti batu bara, biji besi, timah, dan gaulin Disamping itu, world juga sangat mendukung industri tekstil Perlindungan hukum Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil penemuan baru atau hak patent Sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah berlanjut dan berlanjut Arus urbanisasi Arus urbanisasi yang besar adalah akibat dari kebesarkanan klosur di pedesa Yang mendorong pemerintah Inggris membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka Selanjutnya, munculnya sistem ekonomi liberal Toko-toko yang mengembangkan paham ini adalah Adam Smith, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, dan Joe Stuart Paham ekonomi liberal ini muncul sebagai reaksi terhadap paham ekonomi merantanisme Yang menekankan campur tangan pemerintah setara dominan dalam perekonomian Sebaliknya, menurut paham ekonomi liberal Ekonomi akan berjalan baik kalau negara tidak ikut campur tangan dalam urusan ekonomi Dengan membiarkannya, membiarkan mekanisme pasar berjalan secara bebas Yang terakhir, tutupan produksi masal Peluang-peluang ekonomi melalui potensi industri berdampak langsung setidaknya pada dua hal Pertama, jumlah kelas menengah semakin banyak akibat tumbuhnya banyak industri Yang kedua, perdagangan semakin ramai Baik karena tingginya permintaan dari penduduk kota maupun dari luar negeri Inovasi dalam produksi kartun di Inggris adalah tombol pemincu revolusi industri dan ekonomi modern Begitu besarnya kontribusi tekstil kartun ini bagi kemajuan ekonomi Inggris Membuat ahli ekonomi Joseph Schumpercher mengatakan bahwa secara industrialisasi Inggris bisa dirangkum dalam suatu macam industri ini Revolusi industri dimulai pada tahun 1750-an Pada awalnya, penemuan-penemuannya hanya terbatas pada pemintalan kapas atau dalam hal tekstil Hargrove Force menemukan mesin pemintang yang dapat menghasilkan beberapa benang yang disebut dengan spain jenny Mesin tersebut digerakkan oleh tenaga kuda dan tenaga air Mesin buatan Hargrove Force adalah salah satu kreasi inovatif yang merevolusionarkan produksi pakaian kartun selama 50 tahun berikutnya Revolusi industri mengubah industri rumahan menjadi industri pabrik yang ditandai dengan penggunaan mesin-mesin besar Selanjutnya, George Stevenson membuat kereta api yang sangat bermanfaat dalam revolusi industri Karena pada akhirnya dapat dijadikan sebagai transportasi orang maupun barang Jalannya revolusi industri Revolusi industri yang kedua Perbedaan antara revolusi industri tahap pertama dan revolusi industri tahap kedua adalah sebagai berikut Baja menggantikan besi sebagai bahan industri pokok Selanjutnya, penggantian batu aram dengan gas dan minyak serta penggunaan listrik Perkembangan mesin otomatis Spesialisasi buruh Perubahan radikal dalam transportasi dan komunikasi Pertumbuhan bentuk-bentuk baru organisasi kapitalis Dan yang terakhir, meluasnya industrialisasi ke Eropa Tengah dan Timur, bahkan sampai ke Timur Jauh Dampak revolusi terhadap Eropa Dampak revolusi industri bagi Eropa dalam bidang ekonomi Antara lain muncul industri-industri besar, kapitalisme berkembang, dan industri kecil mati Dalam bidang sosial, arus urbanisasi semakin tinggi Lahirnya kelas-kelas buruh, munculnya revolusi sosial, dan terjadi polusi di banyak tempat Dalam bidang politik, antara lain munculnya bahan sosialisme Munculnya partai-partai politik, dan timbulnya imperialisme modern Baik anak-anak dan pemirsa dimanapun Anda berada Terima kasih telah mengikuti pembelajaran secara peminatan pada kesempatan kali ini Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk semuanya Sampai jumpa